Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Mama Naya Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Dan semoga selalu dilancarkan Rezekinya oleh Allah, amin Amin ya rabbal alamin Seperti biasa, aku mau share lagi kegiatan aku Pagi ini, dan ini aku udah Nyalain kompor, ini rencananya Aku tuh mau ngegoreng nugget ya Buat sarapannya Naya Kemarin tuh aku bikin nugget emang agak Banyak gitu ya, terus juga Ada sisanya pagi ini Alhamdulillah bisa digoreng Untuk sarapannya Naya Aku tuh kalo untuk nugget jarang banget Beli, aku selalu bikin sendiri Soalnya aku gak tau ya kalo nugget Yang bungkusan itu tuh pake sayur Atau enggak gitu, lagian aku tuh Bikin nugget tuh juga buat Mensiasati Naya gitu ya, yang Agak susah gitu dia tuh makan sayur Alhamdulillahnya juga setiap kali Aku tuh bikin nugget ya Naya tuh selalu doyan gitu ya Pokoknya tuh selalu dimakan Selalu habis gitu Jadi aku tuh seneng gitu ya Kalo bikin-bikin makanan Dianya tuh mau makan Nah ini aku udah selesai Refill minyak Dan sekarang waktunya aku nge-goreng nuggetnya Dan ini yang mau digoreng tuh nugget Tapi yang jelas keliatan di videonya Malah pisang kepok Gak papalah ya, memang rencananya juga Pisang itu tuh mau aku goreng Alhamdulillah itu dapet Dari tetangga ya, jadi kemarin tuh Ada tetangga yang ke rumah Nganterin pisang Oh iya gimana nih hari ini temen-temen semua Udah ngapain aja Tetep selalu semangat ya temen-temen Dalam menjalani hari-hari kita Sebagai ibu rumah tangga Lanjut lagi ke videonya Ini nuggetnya udah mulai digoreng Tinggal dibulak-balik aja gitu ya Ditunggu mateng Dan lagi nge-goreng gini tuh Naya tuh udah gak sabar ya Udah manggil-manggil aja Mama cepet, mama cepet gitu loh Nah ini aku sambi-sambi juga Aku tuangin tepung ke mangkok Soalnya kan aku mau goreng pisang juga ya Buat cemilan aku Aku tuh kalo lagi daping kayak gini tuh Sebenernya bingung ya Mau ngomong apa gitu Apalagi kalo lagi gak ada yang mau aku ceritain gitu ya Jadi aku tuh suka bingung mau ngomong apa gitu Takutnya tuh gak nyambung atau gak asik gitu ya Ada yang sama kayak aku juga gak sih Tapi kalo videonya tuh gak ada suaranya juga Kayak gak seru gitu ya Apa ya gak rame aja gitu nah Oh iya temen-temen aku mau ngucapin Terima kasih banyak ya Buat temen-temen semua udah support selalu ya Video-video aku Udah selalu komen, udah like Udah subscribe juga terima kasih banyak Aku kayak gak ada bosen-bosennya lah Pokoknya ngucapin terima kasih Buat temen-temen semua Yang udah support pokoknya Aku ngucapin terima kasih banyak Semoga Allah ngebalas kebaikan temen-temen semua Dan buat temen-temen juga Yang lagi membangun channel Youtubenya Tinggalin komentar aja ya Nanti aku pasti kunjungin balik Soalnya aku juga ya Ada lah ya waktu santai gitu Gak selalu yang fokus Setiap buka HP tuh edit video Ngurusin video gak gitu sih Kadang kalo lagi masak gini Kalo lagi off camera gitu ya Aku baca ada notifikasi Ada yang komen gitu ya Aku pasti kunjungin balik Aku nonton dulu video-videonya Baru di aku lanjutin masak Aku belajar bangun channel Youtube Kayak gini tuh Gak cuma dari video-video Yang udah berkembang aja ya Tapi dari temen-temen juga Yang baru membangun channel itu tuh Menurut aku ya Banyak juga ya Yang perlu aku pelajarin gitu ya Dari video-video mereka Kadang ada sih orang-orang yang Baru banget gitu ya Bangun channel Youtube Yang subscribe-nya masih sedikit gitu Tapi aku tuh udah mulai suka gitu loh Sama videonya Makanya buat temen-temen semua Yang sama-sama lagi Ngebangun channel Youtube Semangat aja ya Pokoknya semua video yang kita share tuh Gak mungkin lah Gak ada yang suka Pasti ada aja gitu yang suka Cuman kitanya aja ya Gak tau Dan aku juga banyak belajar ya Di dunia Youtube ini Karena aku juga sadar gitu ya Kalau di dunia per Youtube-an ini tuh Emang gak mudah ya Gak mudah ini tuh Susah gitu Tapi aku gak patah semangat Untuk terus belajar ya Dan Alhamdulillah juga Suami juga akan Men-support aku Makanya aku juga ya Dibarengin belajar Juga berdoa ya Semudah-mudahan ya Ada rezekinya gitu ya Di sini Amin Lanjut lagi ke videonya Ini ternyata Udah mateng ya Pisang gorengnya Aku tuh kalo goreng pisang Kayak gini ya Sampai Bukan lagi kuning keemasan ya Tapi udah Kuning-kuning hampir gosong Dan setiap kali aku Masak pisang gorengnya Aku tuh selalu keingat Bapakku ya Di rumah Karena bapakku tuh Suka banget ya Sama pisang goreng Apalagi kalo gorengnya tuh Mutung gitu ya Kalo lagi nginep di rumah Mama tuh hampir setiap hari gitu ya Setiap pagi Aku tuh goreng pisang Pisang-pisang mutung gitu loh Nah ini dia nugget Yang tadi aku goreng Udah mau abis aja Dan ini sekarang aku mau nyemil dulu ya Ini nyemilnya ala aku Kayaknya tuh kalo cuman langsung dimakan gitu aja tuh Nggak ada rasa gimannya gitu kan ya Kalo dibikin kayak gini kan ya Dicampur susu Ditambah keju gitu tuh Kayaknya tuh enak aja Nikmat aja gitu kan ya Makan pisang goreng keju Tapi meskipun udah gaya-gayaan gini ya Dikasih susu Dikasih keju Paling juga aku makan cuman pisangnya aja Yang abisin kejunya udah pastinya ya Nah ya Lanjut lagi Ini aku udah selesai ya Nyemil-nyemilnya Dan sekarang ini aku mau mulai masak Ini aku udah potong-potong kentang Dan udah aku cuci juga ya kentangnya Sekarang ini kentangnya mau aku goreng Rencananya ini aku mau masak Di sambal gitu ya Kentangnya di sambal Campur ati gitu loh Pasti namanya ya Kayak kentang balado gitu loh Iya seperti biasa ya Masaknya al-al aku aja Dengan bumbu seadanya gitu ya Nah ini mulai aku goreng Ini aku agak mundur-mundur Soalnya takut nyiprat ya Biasanya aku kalo goreng kentang tuh Suka nyiprat-nyiprat gitu loh minyaknya Tapi Alhamdulillah Ngegoreng kentang kali ini Nggak nyiprat-nyiprat Karena kayaknya juga Si minyaknya tuh kurang panas gitu ya Mungkin kemarin-kemarin Pas goreng kentang Nyiprat-nyiprat tuh Aku ngegorengnya pas Lagi panas-panasnya gitu minyaknya Sembari nunggu si kentangnya mateng Ini aku sambi-sambi ya Metikin apa ini Daun katu Daun katunya ini Nggak beli ya Ada di belakang rumah Kebetulan ada sedikit gitu Pohon katu ini Jadi aku ambilin aja Kali ini selain masak sambal kentang Aku juga nanti mau nyayur bening ya Makanya aku ambil daun katu tadi Kayaknya tuh udah lama banget ya gitu Nggak nyayur bening Kayaknya tuh bakalan seger gitu Makan sama sayur bening Nah ini aku sambi-sambi juga ya Ngurusin cucian Jadi ini tuh udah agak lama gitu ya Muter mesin cucinya Aku keluarin dulu Nanti selesai masak Aku bilas Nah ini sekalian juga ya Tadi itu aku masukin lap-lap gitu ya Males banget ya Nyuci lap-lap tuh Ngucek pake tangan gitu Enak masuk ke mesin cuci aja Biar cepet Nah ini kentangnya udah mateng aja Tinggal diangkat aja ya Terus nanti aku tirisin dulu Dan lanjut lagi Aku mau ngegoreng atinya Atinya juga ini udah siap ya Jadi udah aku rebus Udah aku potong-potong juga Sebenernya nggak digoreng juga sih Nggak apa-apa ya Tapi aku lebih suka digoreng aja gitu Kalau digoreng dulu tuh Bau amisnya tuh Nggak nemen gitu loh Dan ternyata Atinya ini tuh Digoreng dalam keadaan Udah dipotong-potongin gini tuh Nggak meledak-meledak ya Aku biasanya Kalau ngegoreng ati Dalam keadaan utuh gitu tuh ya Itu tuh meledak-meledak gitu loh Ngeri gitu Ngegoreng atinya juga ini tuh Nggak pake lama ya Ya dikira-kira aja Dikira-kira dilihat Udah serak gitu lah ya Untuk dimasak ya Udah diangkat aja Lanjut lagi Ini aku tuh udah ngulek cabai sama tomat ya Dan sekarang aku tinggal nyapin bawang ya Ini bawangnya aku iris aja Tadi nggak aku ikut bareng diulek gitu Agak lama ya Kalau ngulek bawang merah ini tuh Aku jadi agak males gitu Jadi makanya ini aku iris-iris aja bawang merahnya Nggak lupa juga ya Pake bawang putih sedikit Aku tuh kalo masak Pake bawang putihnya tuh Nggak banyak-banyak ya Jadi kadang tuh Kalo beli seperapat gitu tuh Abisnya tuh lama banget gitu Ini tuh aku lagi banyak banget malesnya gitu ya Jadi si bawangnya nih tuh Belum aku kupas-kupasinnya Dari aku beli kemarin Mana lagi kemarin pas main ke rumah Mama mertua tuh ya Dibawain lagi bawang banyak gitu ya Jadi makin males gitu ya Ngupasinnya Biasanya sih aku kupasin gitu ya Terus aku masukin ke kulkas Biar kalo pas mau masak kan enak gitu ya Tinggal iris-iris aja Nggak dadak ngupasin dulu Lanjut lagi Ini aku udah mulai numis bawangnya Sampai dirasa udah wangi Udah mateng gitu ya bawangnya Tinggal masukin aja Cabai yang tadi udah diulek sama tomat Dan kalo kerasa cabainya udah mateng Tinggal dikasih air sedikit ya Tapi tadi nggak kevideoin Seperti biasa Lanjut lagi dikasih bumbu juga ya Dikasih garam Penyedap Terus juga dikasih gula sedikit Diaduk-aduk terus Sampai kerasa mateng sambalnya Nggak lupa juga ya Diicip-icip Udah pas apa belum gitu rasanya Setelah sambalnya mateng Dan juga rasanya udah pas Langsung dimasukin aja ya Ati sama kentangnya Diaduk-aduk lagi Sampai bener-bener mateng gitu ya Setelah emang kerasa mateng Dan pas gitu ya tinggal diangkat aja Sebenernya menu ini tuh Nggak bakalan makan ya Naya Soalnya kan ini sambal pedas gitu ya Jadi nanti kalo Naya mau makan Biar aku ceplokin telur aja Makannya sama sayur bening Lanjut lagi Ini aku udah selesai Masak sambal kentangnya Sekarang aku mau cuci dulu ya Pan-nya Untuk mau aku nanti Masak sayur beningnya Sekalian juga ya Ini aku cuciin dulu Barang-barang yang ada di wastafel Biar nanti kalo udah selesai Masaknya juga Nggak terlalu banyak gitu ya Barang kotor Biar nanti kalo udah selesai Nah ini cuci pan-nya udah selesai Aku tuh favorit banget emang ya Pake pan ini Males gitu ganti-ganti yang lain Nah ini aku udah masukin air juga ya Ke pan Inilah enaknya Nyayur bening gitu ya Tinggal cemplung-cemplung aja Dan ini duluan aku masukin jagung Sama bawang merah Bawang putih ya Biar jagungnya mateng dulu Nanti kalo udah mateng Baru daun katunya yang dimasukin Nggak lupa juga tadi aku masukin lengkuas ya Biar sayurnya wangi gitu Dan disini tuh anginnya tuh kenceng banget ya Jadi tuh tadi aku tutup jendelanya Biar nggak terlalu ngegeber-geber gitu ya Api di kompornya itu Sambil nunggu jagungnya mateng ini Aku sami-sami dulu ya Aku bersihin gitu ya Bekas cipratan tadi Masak sambal kentang Dan nggak pake lama ini ya Si jagungnya juga udah mulai mateng Ini udah aku masukin aja daun katunya Nggak lupa juga dikasih bumbu ya Seperti biasa ya Bumbunya cuman garam gitu ya Penyedap Terus yaudah ditambah lagi gula sedikit Dan aku juga kalo masak tuh selalu ya Selalu dan selalu diicip-icip dulu gitu Ada kan orang yang masak tuh Nggak diicip-icip gitu ya Tapi rasanya tuh pas Lah kalo aku kalo nggak diicip-icip dulu gitu ya Udah nggak keruan pasti rasanya Alhamdulillah ini ya Udah mateng aja Udah aku biarin di pan aja Sayurnya Biar nanti kalo makan Tinggal ambil aja dari pan itu Seperti biasa ya Kalo masak tuh Nggak banyak-banyak menunya Cukup dua menu aja Lanjut lagi ini Cuci piring Tapi alhamdulillah Cuciannya cuman sedikit ya Tadi juga kan pas lagi masak Udah dicicilin gitu ya Sedikit-sedikit Jadi pas giliran Akhirnya gini tuh Nggak terlalu banyak Cucian piringnya Lanjut lagi Selesai masak ya Wajib banget nih Bersihin wastafel nih Digosok-gosok Disikat-sikat Pokoknya jalan sampe Nggak lah ini Biar bener-bener hilang gitu ya Bau amisnya ini Soalnya tuh Kalo bau amis tuh Udah pastilah Lalet itu tuh Pada dateng gitu Lagian juga kan Enak di kitanya juga ya Kalo dapurnya bersih Rapi gitu ya Nggak bau Dan ini aku juga Selalu sedia ya Di dapur tuh Kanebo tuh Sampai Kanebonya buluk ya Saking udah lamanya gitu Kanebo itu Di dapur Sebenernya tadi Meja-meja kompornya ini tuh Udah dielapin ya Cuman ya Aku ulangin lagi aja lah Buat mastiin gitu ya Nggak ada lagi Minyak-minyaknya Alhamdulillah ya Urusan masak Di dapur semuanya Udah selesai Sekarang aku mau Urusin dulu nih Cucian Ini tuh udah Aku bilas ya Udah dikeringin juga ini Tinggal aku Jemur aja Kali ini aku Jemurnya Nggak di belakangnya Di depan aja Soalnya tuh Masih banyak banget ya Jemuran di luar Jadi jemuran yang di luar ini tuh Yang banyak ini tuh Cucian kemarin ya Kan kemarin tuh Nggak ada panas Jadi tuh Nggak kering gitu Sebenernya tuh Jemur-jemur tuh Enak di belakang ya Panasnya tuh Kalau di belakang tuh Panas banget Cuman karena Susah gitu Ngangkat ke bawah ya Ininya kan masih banyak Pakaiannya di jemuran Jadi biar kerasa gampang gitu Udah aku tarik aja ya Ke depan Dan Alhamdulillah ya Hari ini tuh Panas banget Terik banget ini ya Alhamdulillah Jadi jemurannya tuh Semua tuh Bener-bener kering gitu ya Mana kemarin tuh Juga cuciannya banyak Mana nggak ada panas Kemarin tuh Galau gitu ya Tapi nggak papalah ya Terbayarkan gitu Hari ini tuh Panas banget gitu ya Terik luar biasa Pastinya nanti Jemuran yang kedua ini pun Bakalan kering gitu ya Nah ini hangernya Aku mundurin dulu ya Biar aku Jemurnya tuh Dapet bagian yang dingin gitu Itu kayak Baju-baju Naya Sama baju yang kecil-kecil gitu ya Itu aku gantung Di hanger bulat gitu Aktivitas pagi kali ini tuh Cukup melelahkan ya Setelah ini aku mau istirahat Mau makan Pokoknya mau leheh-leheh dulu lah Terima kasih banyak loh ya Udah nyempetin Nonton video aku Dan ikutin Kegiatan aku Pagi ini Jangan lupa Untuk selalu support video aku Dengan klik subscribe Like dan komen Sampai jumpa kembali Di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax